Halo teman, siapa di antara kalian yang suka makanan pedas? Hmm, pasti sebagian besar dari kalian suka makanan pedas. Bagaimana tidak, kata orang Indonesia, kurang lengkap rasanya jika makan tapi tidak pedas. Sensasi pedas yang muncul membuat orang merasa ketagihan. Nah berikut 5 makanan terpedas di dunia versi mande-mandre. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang baru mampir ke sini, dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal video-video menarik lainnya. Yang pertama adalah makanan khas dari negara India. Negara yang terkenal dengan street foodnya ini juga memiliki makanan pedas yaitu vindalo. Makanan terpedas asli India ini terbuat dari bahan-bahan olahan yang membuat sensasi pedas berbeda. Makanan ini diolah menggunakan berbagai macam cabai seperti ketumbar, jahe, cabai kering, lada, dan biji cabai pilihan. Beberapa bumbu tersebutlah yang membuat makanan ini menjadi pedas. Daging yang disajikan bersama kuat tersebut akan direndam terlebih dahulu menggunakan rempah-rempah pilihan, sehingga rasa bumbunya meresap hingga ke tulang. Hal inilah yang membuat vindalo sangat menarik dan enak. Gimana tertarik buat mencobanya? Selanjutnya, makanan khas yang berasal dari negara Korea, yaitu kimchi. Makanan terkenal dari Korea ini memang cukup populer, temans. Bagi kamu, para pecinta drama Korea tentunya tak asing lagi dengan makanan satu ini. Makanan ini terbuat dari acar kubis yang direndam dalam jahe, cabai, bawang putih, dan bawang merah selama satu bulan. Pedasnya tak hanya terasa di bagian luar, namun juga terasa hingga gigitan terakhir. Pedasnya betul-betul menyengat dan membakar lidah. Di Korea, banyak masyarakat yang memakan kimchi yang dipadukan dengan nasi atau bahkan dengan mie pedas sekalipun. Gimana kamu tertantang gak buat makan makanan pedas dari Korea ini? Yang ketiga adalah Tom Yam dari Thailand. Makanan yang satu ini cukup terkenal di beberapa negara teman, termasuk Indonesia, karena rasanya yang asam pedas namun lezat. Anda akan ketagihan ketika mencobanya. Makanan ini sangat enak dikonsumsi bersama nasi ataupun tidak. Tom Yam memiliki kuah yang cenderung terasa seperti seafood yang lezat dan gurih. Rasa pedas yang dihasilkan Tom Yam merupakan perpaduan cabai, daun jeruk, dan jeruk nipis, sehingga menghadirkan makanan yang segar dan pedas. Tom Yam khas Thailand asli akan memiliki cita rasa yang berbeda jika dibandingkan dengan di daerah lain. Aduh, jadi pengen coba nih. Selanjutnya adalah makanan terpedas di dunia yang berasal dari negara tercinta, yaitu Indonesia. Adalah restoran mie abang ade yang menjual mie dengan jumlah cabai rawit 100 buah sebagai bumbu dasarnya. Tempat makanan ini cukup terkenal bahkan selalu disambangi oleh wisatawan kuliner internasional yang penasaran. Restoran yang berdiri sejak 1996 ini menawarkan 5 level kepedasan, mulai dari level sedang hingga level mampus dengan jumlah cabai 50-500 cabai. Bagi kamu, penggemar makanan pedas, tidak ada salahnya menantang adrenalin kamu di warung yang terletak di daerah Tomang, Jakarta Barat ini. Selanjutnya adalah salah satu makanan khas dari negara Meksiko. Makanan ini terdiri dari gandum yang diisi dengan berbagai macam daging seperti daging ayam atau daging sapi. Daging-daging yang sudah dimasak kemudian digulung dengan gandum. Di Amerika Serikat, isi dari burrito ini lebih bervariasi seperti nasi, kacang, kubis, tomat, dan saus salsa. Ini menyebabkan ukuran kuenya menjadi lebih besar. Di Meksiko ada challenge untuk menghabiskan kue ini secepat mungkin. Hmm, ada yang mengikutan gak nih? Oke teman, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini. See you on the next video. Jangan lupa share, like, komen, dan 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 share, like, komen, dan